Halo ko friends, pada soal ini mengenai kesetimbangan dan dinamika rotasi dimana pada soal, sebuah silinder pejal mempunyai tutup berbentuk setengah bola pejal jika tinggi silindernya 2R, tentukan letak titik berat benda tersebut maka disini, untuk tinggi dari silindernya dapat kita tuliskan sebagai TSP-nya sama dengan 2xR dimana R merupakan jari-jari pada silinder dan juga bola pejalnya kemudian yang ditanyakan pada soal yaitu letak titik berat benda dapat kita tuliskan yang ditanya adalah X0 dan Y0-nya dimana X0 merupakan letak titik berat benda pada sumbu X-nya kemudian Y0 merupakan letak titik berat benda pada sumbu Y sehingga disini kita perlu menggambarkan untuk silinder pejalnya yang mempunyai tutup berbentuk setengah bola pejal nah disini untuk yang pengundi bawah merupakan silinder pejalnya kemudian yang tutupnya adalah setengah bola dimana pada silinder pejal yang memiliki tingginya adalah 2xR maka untuk menentukan besarnya X0 dan Y0-nya disini kita akan menggunakan persamaan untuk X0-nya disini sama dengan sigma VI dikali XI dimana I-nya dimulai dari 1 hingga N kemudian dibagi dengan sigma VI dimana I-nya dimulai dari 1 hingga N disini V merupakan di sini V merupakan volume dari bendanya kemudian X merupakan titik berat bendanya terhadap titik acuan kemudian untuk besarnya Y0 disini sama dengan sigma VI dikali YI dimana I-nya dimulai dari 1 hingga N kemudian dibagi dengan sigma VI untuk nilai I-nya dari 1 hingga N nah V merupakan volume bendanya kemudian Y merupakan titik berat bendanya dari titik acuan nah untuk X-nya disini maka letak titik berat bendanya pada sumbu X kemudian Y merupakan letak titik berat bendanya pada sumbu Y-nya sehingga kita perlu menghitung volume dari silinder pejalnya disini sama dengan luas alasnya yang berbentuk lingkaran maka disini luas lingkarannya dikalikan dengan tinggi silinder pejalnya maka disini sama dengan luas lingkarannya adalah P dikali R kuadrat dikali dengan tinggi silinder pejalnya adalah 2R sehingga disini hasilnya adalah 2P dikalikan dengan R pangkat 3 selanjutnya kita akan menghitung volume pada setengah bola sama dengan setengahnya dari volume bolanya maka disini sama dengan setengah dikali volume pada bola adalah 4 per 3 dikalikan P dikali dengan R pangkat 3 sehingga disini V pada setengah bolanya adalah 2 per 3 dikalikan P dikalikan dengan R pangkat 3 maka disini kita akan menentukan untuk titik acuan yaitu terletak pada titik 0 sehingga untuk besarnya X0-nya disini sama dengan Vsp dikali Xsp ditambah dengan volume pada setengah bolanya dikali dengan X setengah bola dimana Vsp merupakan volume pada silinder pejal Xsp merupakan letak titik berat pada silinder pejalnya terhadap titik acuan yaitu pada sumbu X-nya kemudian X setengah bolanya disini merupakan letak titik berat benda pada bolanya pada sumbu X terhadap titik acuan kemudian kita bagi dengan volume pada silinder pejalnya ditambah dengan volume pada setengah bola maka X0-nya disini sama dengan 2P dikali R pangkat 3 kemudian untuk Xsp-nya disini karena pada silinder pejalnya memiliki jiri-jirinya adalah R maka untuk Xsp terhadap titik acuan pada titik 0-nya adalah sama dengan R kemudian ditambah dengan volume setengah bolanya adalah 2 per 3 dikali dengan P dikali dengan R pangkat 3 kemudian dikali dengan X setengah bolanya disini apabila kita melihat pada gambar untuk letak titik berat pada setengah bola terhadap titik acuan 0-nya pada sumbu X-nya adalah sama dengan R maka disini kita kalikan dengan R kemudian kita bagi dengan 2P dikali R pangkat 3 ditambah dengan 2 per 3P dikali R pangkat 3 maka disini X0-nya sama dengan persamaan yang dapat kita tuliskan menjadi sama dengan P dikali R pangkat 4 dikali 2 ditambah 2 per 3 kemudian dibagi dengan P dikali R pangkat 3 dikali 2 ditambah 2 per 3 maka disini besarnya P dapat kita corak kemudian 2 ditambah 2 per 3 pada yang atas dapat kita corak dengan nilai yang dibawah sehingga diperoleh X0-nya adalah sama dengan R kemudian kita akan menghitung besarnya Y0-nya disini sama dengan VSP dikali YSP ditambah V setengah bolanya dikali Y setengah bola kemudian dibagi dengan VSP ditambah volume setengah bola dimana disini VSP merupakan volume pada silinder pecelnya YSP merupakan letak titik berat pada silinder pecelnya pada sumbu Y terhadap titik acuan kemudian Y setengah bola merupakan letak titik berat pada setengah bolanya pada sumbu Y terhadap titik acuan kemudian V setengah bola merupakan volume pada setengah bola sehingga disini didapatkan persamaannya adalah 2P R pangkat 3 dikali dengan YSP-nya disini adalah letak titik berat pada silinder pecelnya yaitu pada sumbu Y adalah di tengah-tengah dari tingginya sehingga disini YSP-nya adalah R kemudian ditambah dengan 2 per 3 dikali P dikali R pangkat 3 kemudian Y pada setengah bolanya disini untuk titik berat pada setengah bolanya adalah untuk bagian atasnya disini titik berat pada setengah bolanya adalah setengah dikali R kemudian karena titik acuannya pada 0 maka disini ditambah dengan 2R kemudian disini dibagi dengan 2P R pangkat 3 ditambah 2 per 3P R pangkat 3 maka Y0-nya sama dengan P dikali R pangkat 4 dikalikan dengan 2 ditambah 5 per 3 maka dibagi dengan P dikali R pangkat 3 dikali 2 ditambah 2 per 3 maka disini karena nilai P-nya sama dapat kita corak kemudian Y0-nya sama dengan maka Y0 sama dengan R dikali 11 per 3 dibagi dengan 8 per 3 didapatkan Y0-nya 1,375 dikali R atau nilai ini dapat mendekati 1,38 dikali R jadi besarnya X0-nya itu letak titik berat pada sumbu X-nya adalah R kemudian Y0 merupakan letak titik berat pendapat sumbu Y-nya adalah 1,38 dikali dengan R dimana R merupakan jari-jari dari bendanya sekian penjelasannya sampai jumpa di soal berikutnya